Oke, di video yang sesi satu kita udah sampai poin ke-5, jadi kita lanjutin aja ke poin ke-4, yaitu pemberian saham langsung dari perusahaan. Jadi ini investornya itu beli saham langsung dari perusahaannya, jadi nggak lewat bursa atau pemegang saham gitu. Jadi karena dia belinya langsung dari perusahaan, itu nanti akan menambah jumlah saham yang beredar dan mengpengaruhi perusahaan perusahaan saham di investor. Di sini contohnya di awal Januari 2020, PT Prima membeli 20.000 saham yang belum diperbitkan sebelumnya langsung dari PT Sandia senilai Rp450 juta. Sebelum pembelian tersebut, stokholder equity-nya PT Sandia ini ada Rp200 juta share capital ordinary dengan nilai par Rp10.000 dan Rp150 juta retained admin. Nah, awalnya berarti dia punya sekitar Rp20.000 lembar saham biasa, kemudian si PT Prima ini membeli lagi Rp20.000. jadi sekarang lembar saham yang beredar untuk saham biasa adalah Rp40.000. Dari ini yang awalnya Rp20.000 ini, dari yang emang udah diseniliki sama, ditambah dengan pembelian dari PT Prima yang belum diterbitkan sebelumnya. Jadi, presentase kepemilikannya adalah bukan 100%, bukan karena dia beli Rp20.000 dan awalnya si PT Sandia yang punya Rp20.000, jadi dia punya 100%, nggak gitu. Jadi, presentase kepemilikannya adalah jumlah lembar saham yang dibeli oleh PT Prima dibagi dengan Rp40.000 dari lembar saham yang dijual ke PT Prima dan Rp20.000 lembar saham yang di awal. Kemudian untuk yang kelima, entitas asosiasi dengan saham preferen. Jika entitas asosiasi menerbitkan saham preferen kumulatif yang dimiliki pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitans, maka investor menghitung bagiannya atas laba atau organisasi setelah penyesuaian atas dividen, atas saham tersebut. Meskipun dividennya sudah diumumkan atau belum, jadi tetap disesuaikan gitu. Di sini, contoh soalnya, PT Premium membeli 40% saham PT Saudara pada awal 2020 senilai Rp2,5 miliar. Pada saat itu, stockholders equity dari PT Saudara dan share capital preference-nya kumulatif sebesar Rp10, share capital preference kumulatif dengan nilai Rp100, senilai Rp1 miliar. Kemudian ada juga share capital ordinary sebesar Rp3 miliar dan ada juga share premium ordinary sebesar Rp500 juta. Terus, yang terakhir ada salary dan akhir ini sebesar 1,5 M. Net income-nya ada Rp700 juta dan dividend-nya ada Rp200 juta. Kita bikin jurnalnya. Oh, belum ke jurnal. Kita iniin eksosologinya dulu nih. Di sini, nah di sini kan untuk ngitung akses ini adalah harga perolehan, yaitu Rp2,5 Milyar. Terus di sini nilai buku asetnya dari share capital preference, terus ditambahin sama share capital ordinary, terus ditambahin share premium ordinary, sama return earning. Jadi, totalnya adalah Rp6 Milyar. Tapi ini saham preferennya dikeluarin lagi. Nah, jadi Rp6 Milyar dikurangi saham preferen jadinya Rp5 Milyar. Jangan lupa untuk dikaliin sama persentase kepemilikan, 40 persen yaitu jadinya Rp2 Milyar. Di sini ada akses sebesar Rp500 juta dan ini nanti dimasukin ke buku juta. Kemudian kita hitung income-nya. Income-nya itu kita klik dulu, net income PTS-nya Rp700 juta, terus untuk income untuk share capital ordinary itu harus dikurangi dulu sama dividend dari saham preferen. Jadi, dividend saham preferennya adalah ini Rp1 Milyar dikalikan dengan 10 persen, yaitu Rp100 juta. Jadi, income untuk share capital ordinary-nya adalah Rp700 juta dikurangi Rp100 juta, hasilnya adalah Rp100 juta. Nah, itu untuk share capital ordinary. Sedangkan, PTP sendiri itu punya persentase kepemilikan sebesar 40 persen. Jadi, Rp600 juta dikalikan 40 persen adalah Rp240 juta. Nah, di sini kita bikin jurnal pengakuan bagian net income-nya dari akun equity investment, saudara itu akan bertambah dan juga di kreditnya ada akun income from KT saudara ya ini. Cuma-nya adalah ini tadi yang dihitung, yaitu Rp240 juta rupiah. Kemudian, untuk penerimaan dividen, nah, ini penerimaan dividen akunnya sama, yaitu cash pada equity investment ini PT saudara karena dia pakai ini ya, 40 persen, berarti udah pakai metode ekipas. Jadi, di sini nggak langsung Rp200 juta, nggak langsung dividen yang dibagikan oleh PT saudara itu langsung dikalikan dengan 40 persen, nggak kayak gitu. tapi dikurangi dulu dengan bagian, bagiannya sih share capital preference ini, gitu. Tadi kan kita tahu dividen untuk saham preference-nya adalah Rp100 juta. Berarti Rp200 juta ini kita kurangi dulu sama Rp100 juta, baru dikalikan dengan persentase kepemilikan saham dari PT premium atas PT saudara, gitu. Nah, hasilnya adalah Rp100 juta dikali 40 persen sama dengan Rp40 juta. Oke, ini yang terakhir, poin ke-6. Ini adalah nilai tercatat investasi negatif pada metode ekipas. Oke. Di sini nih, investasi pada entitas asosiasi tidak boleh negatif, tidak boleh negatif akibat pengakuan bagian rugi entitas asosiasi. Nah, kalau misalnya nilai tercatat investasinya itu jadi 0 atau negatif, maka investor itu harus menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Nah, setelah kepentingan entitas ini dikurangkan menjadi 0, ada tambahan kerugian yang dicadangkan, dan jika entitas asosiasi kemudian hari mencatatkan laba, maka investor mulai melakui bagiannya atas laba tersebut, setelah bagiannya atas laba tersebut terlebih di bagian atas rugi yang belum diakui. Jadi, kerugiannya dicadangkan, tapi nanti kalau udah dapet laba, itu labanya kayak untuk nutupin kerugian yang belum diakui itu tadi. Di sini, contohnya, pada awal tahun 2020, saya memiliki investasi sebesar 40% atas saham Breda RF dengan saldo nilai tercatat 200 juta rupiah. selama tahun 2018, ah, 2020, ini waktunya, selama tahun 2020, investing membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta, dan melaporkan rugi bersih sebesar 450 juta rupiah. Kita bikin penerimaan dividen nih. Ini udah 40% berarti metode ekuitas, jadi, untuk jurnal penerimaan dividen, itu akunnya cash pada equity investment in PTS. Sebesar jumlah dividen yang dibayarkan, jumlah dividen yang dibayarkan, dikalikan dengan kursus-kursus kepemilikan saham PTS, yaitu 4 juta rupiah. Nah, setelah pembagian dividen itu, jadi saldo investasi P kan berkurang ya, karena ini mengurangi saldo investasi, jadi awalnya dia punya 200 juta, sekarang karena dia udah nerima dividen, jadi 200 juta dikurangi 40 juta adalah 150 juta, jadi saldo investasinya PTP atas PTS sekarang adalah 150 juta rupiah. Nah, kemudian dia mengakui bagian net loss dari PTS. Oke, di sini ininya dibalik akunya ya, biasanya kalau kita mengakui keuntungan itu kan equity investment in PTS pada income from PTS gitu ya. Nah, di sini kalau dia mengakui net loss maka dibalik aja, jadi income from PTS pada equity investment in PTS. Di sini harusnya ruginya itu adalah 450 juta dikalikan 40%. Ya kan, tapi itu hasilnya tuh 180 juta gitu kan. Nah, tapi sedangkan nilai investasinya itu yang tersisa cuma 160 juta. Nah, tadi kan investasinya nggak boleh negatif ya, jadi kita tulis aja 160 juta nih. Jadi, sekarang akun investasi in PTS PTS ada 0 dan masih ada 20 juta kerugian cadangan. Nah, ini kayak yang aku jelasin tadi. Nah, yang rugi cadangan yang aku bilang tadi itu nggak perlu di jurnal. Nah, jika di tahun selanjutnya S masih melaporkan kerugian itu P akan terus mencadangkan bagian rugi, jadi tetap ada rugi tapi nggak dicapak, nggak dimasukin ke jurnal gitu. Nah, di sini jika pada tahun 2021 S melaporkan keuntungan sebesar 80 juta rupiah, maka P akan mengakui income from S sebesar 12 juta. Ini dari 12 juta dari mana nih? Jadi kan ini ada keuntungan di tahun 2021 80 juta berarti bagiannya si PTP ini adalah 32 juta dari 80 juta dikalikan dengan 40 persen. Nah, tapi jangan lupa di tahun sebelumnya, di tahun 2020 ini ternyata PTP masih ada cadangan kerugian sebesar 20 juta. Nah, jadi income from S yang diakui di tahun 2021 itu bukan 32 juta tapi 12 juta yaitu dari income income from S di tahun tersebut dikulangi dengan cadangan kerugian. Kayak gini, jadi akun equity investment in S pada income from S sebesar 12 juta rupiah. Nah, sekian dulu teman-teman untuk materi AKL di pertemuan ke-3. Nanti latihan soalnya bakal dijelasin sama teman-teman aku juga dan makasih udah nonton videonya sampai habis semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.